Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm Apa kabar para pemirsa mudah-mudahan ada diberi kesehatan oleh yang maha kuasa Di video kali ini Saya beri judul Tahu kapan harus berhenti beternak Atau Tahu saatnya udah gak usah ternak lagi Karena cuma bikin rugi Bikin stres Bikin modal anda kegulung Dan anda akhirnya Bangkrut Terus pinjem duit lagi Terus mulai usaha hayam lagi Nah Kapan berhentinya Satu Di saat anda tidak ada waktu Untuk memantau kondisi Kandang anda Sedangkan anda belum sepenuhnya Mempercayai ABK anda Jadi istilahnya ABK nya baru Nah ABK nya baru Terus gak bisa pelihara ayam Tuannya juga jarang ke kandang Ini saat yang tepat untuk berhenti Karena di usaha ayam Satu harus fokus Intinya fokus Kalaupun anda bekerja Di bidang yang lain Anda harus mempunyai Satu orang kepercayaan Yang benar-benar tahu Akan kebutuhan ayam Yang kedua Setiap check in Selalu gagal Kegagalannya lebih dari Tiga sampai empat kali Kalau misalnya Jawabannya Oh ini ujian Ini ingin belajar Itu bukan belajar Itu bunuh diri Kalau sudah Tiga sampai empat kali Gagal berturut-turut Itu bukan hanya anda saja yang salah Anak buah anda salah Anda salah Kandang anda salah Pakan salah Bibit salah Semua salah itu Jadi Itulah gunanya memang Allah itu menciptakan Berbagai banyak bidang Ada jadi tukang jahit Tukang bakso Tukang nasi goreng PNS Dan gak harus jadi tukang ayam Ini edukasi dari saya ya Karena sangat banyak sekali Saya lihat rekan-rekan Peternak ayam Yang kekeh gitu loh Kalau dibilang Pantang menyerah Saya kasian ngeliatnya Ada yang Dia itu dalam setahun itu Mungkin hanya untung dua kali Saya sampai kasih nasihat Nombok gak pak Nombok PT sampai minta Kalau mau check in Bayar dulu 12 juta Saking seringnya gagal PT minta jaminan tambahan Padahal dia sebelumnya sudah kasih jaminan Dan dia kasih Ini terjadi biasanya Karena mungkin satu Kandang ayam sudah terlanjur dibuat Usaha sudah terlanjur jalan Sebenarnya enggak Contoh seperti saya Saya sedang sakit Ya pak ya Dan saya bukan gak percaya Sama ABK saya Saya sangat percaya Sama ABK saya Tapi saya tidak percaya Sama ABK saya Dia bisa handle Masalah panen Dan dia pun mengakui itu Dikarenakan apa Jalanan di tempat saya Rusak parah Kalau enggak ada saya Yang bawa mobil Buat Ngepok tuh Hasil panen Panen gak bakal jalan Tapi ya kalau Sekedar ngurus saya Membeka saya bisa Nah disitu pak Nah Saya saja yang sudah punya ABK Yang sudah punya pengalaman Beternak Insya Allah ini bukan Suatu kesombongan Kesombongan Hanya milik Allah Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad Lailah Ya Jadi Saya sudah punya pengalaman Beternak Ketika saya melihat Dengan kondisi saya Yang patah kaki Kanan kiri Udah lah Ini saatnya untuk berhenti Untuk sementara Untuk sementara Pak Kalau misalnya Bang rugi doang Kandangnya udah berdiri Resiko usaha Harus anda pahami Untung dan rugi Ternak ayam Bukan cuma ngejar untung pak Ngejar untung Yang ngadangnya rugi Gitu loh Kalau anda berpikir Ya Saya ini Mau ternak ayam Mau ngejar untung Ratusan juta Ya salah pak Anda harus pikirin Tulangnya Anda harus pikirin Dagingnya Kotorannya Semuanya harus anda pikirkan Jangan salah-salah Mau ternak ayam Ya Jadi Jangan maksa Gitu loh Jangan ngotot Kalau anda ngotot Ternak ayam Udah selesai Apalagi bela-belain Pinjam itu duit bank Buat kandang satunya lagi Biar dilihat Misalnya Sesama rekan-rekan Oh dia ini berhasil Sukses Gitu kan Biasanya kan Saya punya satu pertanyaan Yang mungkin akan dijawab Oleh sebagian besar Peternak Bahwa Belum dapet apa-apa pak Pertanyaannya Sudah dapet apa saja Selama peternak ayam broiler Mungkin ada yang akan menjawab Oh bang Saya sudah bisa beli mobil Saya sudah bisa beli rumah Dan sebagainya Iya Tapi realita yang saya lihat Kebanyakan itu rugi Ini fakta Kalaupun untung tipis Oke untung banyak Siap-siap perlu di depan Buat kena gulung lagi Kena gulung kenapa? Siap-siap dapat bibit jelek Pakan jelek Atau harga yang berubah Secara tajam Merosot Ya Di bawah harga pokok produksi Nah disini Sebagai peternak Anda harus cerdas Saya memang selalu bilang Anda kalau mau Beternak Untuk sebaik Pemula Sebaiknya Anda ikut kemitraan Betul Tapi bukan berarti Anda selamanya harus di kemitraan Anda harus bangun jaringan Anda Anda harus bangun Link Anda Anda harus bangun Yang namanya Partner bisnis Anda Dan Anda harus mandiri Anda harus tahu Jalur pembuangan Anda harus tahu Penguasaan pasar Bagaimana saya menjual Produk Ayam broiler Saya Anda harus bisa Itu semua Pak Kalau Anda ingin sukses Di bidang Ternak Ayam broiler Mohon maaf Bicara soal sukses Saya juga belum sukses Di ternak Ayam broiler Karena yang namanya Ayam broiler Pak Pangsa pasarnya Itu penguasanya Sudah ada Tapi bukan berarti Tidak bisa Ada kok orang yang sukses Di bidang Ayam broiler Tapi masih sangat sedikit Sekian dulu Dari saya Rechannel Sikumbang Jayafam Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Anda Dan bagi yang ingin Memesan obat alat WA0831 6046 5158 Pesan saya Kalau mau ternak Usahakan Jangan riba Pak Karena sesuatu Yang diawali Dengan yang buruk Maka hasilnya Juga akan buruk Juga Saya tidak sok suci Saya juga pernah Melakukan riba Dan sekarang Saya berusaha Untuk bertobat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh